Intro 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 Oh, sayurah, sayurah, apa yang harus aku lakukan? Aku pergi dan kehilangan kubu yang aku ada bersama sebelum aku pergi ke toilet tapi aku berhasil kehilangan. Jika ada yang menemukan, aku akan berpindah. Lord Kyubei akan menemukan tak terbaik. Oh, dia pergi ke toilet, teman-teman. Dan kehilangan kunci? Oke Ini nih, kesini kan toilet. Apa ini? Oh, ada sanggahannya. Ada sanggahannya. Aha! Betul, gua tinggal lurus aja, kita akan pergi ke toilet. Tapi sebelum gua pergi ke toilet, apakah ruangan ini bisa? Tidak bisa dibuka. Hmm... Oke, gua kesini dulu. Gua bisa ke atas. Tetapi kalau gua lurus, gua akan kemana nih, guys? Sabar ya, sabar ya, sabar ya. Apakah kita sudah pernah ke ruangan ini? Sepertinya udah deh. Ruangannya udah pernah kebuka soalnya. Apakah aku bisa kesini? Tidak bisa! Dimana lagi toilet selain disitu, guys? Gak ada... Oh, ini nih nih. Ada toilet juga ya. Oh, oke. Berarti kayaknya gua harus ke daerah sini nih, guys. Oke, oke, oke. Toilet di depan sana ya. Gua lari sedikit deh, guys. Gua bisa ke atas. G Suite took place Hmm, oke. Ha, 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 ha hi. Mama Mia Lasatos. Mama Mia Lasatos! Dia ngeliat gua, guys! Dia ngeliat gua! Gua harus sembunyi di mana? Oh, tidak! 0, gratitude mencuci di mana? Sip! Dia ngeliat gua! Sip! Sip! S –– Sa –– S – PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBUNYI 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 KEDEPAT KATEK PEMBUNYI 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 PEMBICARA 1 4 PEMBICARA 1 BABICARA 1 PEMBICARA 3 NAFAL hard flip Nah ini, nokkuam mem delight 011 Hal teman di bawah Pak Leta fan F pardon PEMBICARA 1 Apa ini? Ada dua kubomi. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 Terima kasih. 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 Dia kemana, guys? Dia kemana, guys? Dia kemana, guys? Gua abis turun pengen ke... Duh, dia ada disitu lagi. Oke, gua keserain dulu kali ya. Lurus kanan-kanan. Yah, tetep aja sama aja. Iya juga, ya. Yah, gimana dong, guys? Dia masih disitu. Tujuan gua kesitu, dua-duanya. Dia pergi kemana itu? Dia ke depan sih, dia ke depan sih. Oke, gua kalau gitu ke sini dulu. Terus ke sini. Ini harusnya shrine kan? Ya, sebentar lagi shrine. Shrine disuruh ngapain gua? Inikah? Oh, oh, tangga, tangga, tangga. Mantap! Ini adalah teka yang terhubung. Ini adalah teka yang terhubung. Di situ. Oke, nice! Akhirnya gua mendapatkan yang berwarna... Turun, bro. Turun, bro. Gimana caranya gua turun? Yang berwarna merah. Yang berwarna merah udah kelar. Sekarang tinggal ke... Sumur, sumur, sumur. Oke, 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 oke. Sumur, sumur, sumur. Gua udah dapet biru sama merah. Jadi gua akan kembali lagi ke ruangan yang semula, teman-teman. Ini adalah teka yang terhubung, teman-teman. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Gua bawa aja dulu ya. Gua bawa dulu, teman-teman. Hah. Sekarang gua harus pergi ke altar room lagi. Oke, harus ke altar room lagi, guys. Ada kunci yang belum gua sempet temukan. Butterfly key. Apakah itu ada di hall? Dan library? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, teman-teman. Aku masih mencari jalan. Lurus sini bisa kan? Ya, lurus ke kiri. Oke. Gak bisa, gak bisa. Ke kiri, ke kiri, bro. Ke kiri. Gak, 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 gak bisa dari situ. Sini berarti ya. Nah. Lurus terus ke kiri lagi. Dia dimana, guys? Dia dimana, guys? Ini, ini. Tegang banget ini. Oke, oke, oke. Gua kembali lagi ke sini, teman-teman. Tapi gua pengen ngecek di bagian hall and library dulu ya. Nice. Hall and library, hall and library. Ada sesuatu kah yang gua lewatkan? Oh, ini udah hall. Ini udah hall. Oke, ada tempat sembunyi. Itu ada catatan, teman-teman. Ini apa nih? Plate. A fibrantly painted plate. Excellent for craftsmanship. Uh, tapi buat apa lagi ini? Oh no, oh no. Mari coba kita baca terlebih dahulu. Sebentar, guys. Catetannya kakek kita lagi, Saichi. Oke, ini ada catatan lagi. Yang dimana si Saichi mendapatkan pesan kalau misalnya si Ayano sudah kembali lagi. Habis itu, setelah si Ayano ini ya, guys, menghilang. Tetapi si Lord Kyubei cuma bilang Ayano lagi tidak sehat-sehat saja. Terus dikasih tahu kalau misalnya si Ayano ini lagi sakit. Dan kalau kamu mau melihat dia, kamu harus menikah dengan Kinu dan menjadi keluarga Miyama. Kalau kamu berubah pikiran, kamu tidak akan survive. Alias dibikin meningsoi kali ya, teman-teman. Conclusionnya si Saichi, yaudahlah selama gue bisa bersama Ayano, yaudah gak masalah gitu loh. Jadi dia menerima request-an dari si Kyubei-nya, guys. Setelah itu, si Ayano itu dikurung di sebuah dungeon atau bagian bawah tanah, teman-teman. Dan dia sama sekali sudah tidak bisa dilihat atau tidak bisa dikenalin. Wanita tersebut sudah menjadi seperti monster, tidak seperti manusia lagi. Dan yang paling mengerikan lagi, teman-teman, itu adalah Kinu. Yang dimana Kinu itu baik-baik saja dengan si Ayano. Bahkan dia bisa duduk bersama Kinu. Kinu dan Ayano ini duduk bersamaan dan tersenyum. Dan ini membuat gue merinding. Wow. Tapi tunggu dulu. Berarti misterinya masih terbuka dong. Yui itu sebenarnya anaknya siapa? Ya kan? Kalau misalnya si Ayano sudah berubah menjadi monster, Yui itu anaknya siapa dong? Gue, gue, gue masih harus cari tahu itu ya, teman-teman. Oke, ada catatan lagi. Catatan ini mengatakan kalau misalnya dia benar-benar seneng banget ketika Ayano itu pulang lagi, setelah dia menghilang. Dan dia mengajak temannya dia, seorang dokter yang bernama Shimamura, yang tadi teman-teman yang kita sempat ngobrol, eh, sempat ada catatannya si Saichi juga, itu menolong dia, mencoba untuk menolong dia. Tetapi si Ayano, makin hari, kehilangan kesadarannya dia, dan badannya dia atau mukanya dia benar-benar berubah ya, teman-teman. Melihat anaknya dia dia bermutasi, dia itu benar-benar stres. gitu loh. Dan dia benar-benar berdoa untuk kesembuhan anaknya dia, tetapi tidak bisa, teman-teman. Makin hari, anaknya dia atau Ayano ini, makin berubah menjadi monster, yang dimana matanya dia menjadi merah, terus, eh, apa namanya, kepalanya dia, begok-begok lah, teman-teman. Dan Ayano tidak mengenali ayahnya dia lagi. Tetapi di sini, dibicarakan tentang masalah cure, atau obatnya dari Prince's Possession. Jadi dulu ada catatan yang bilang kalau ada Prince's Possession seperti ini. Dan obatnya adalah sebuah kukun, yang dimana bisa mengembalikan wajah atau transformasi kembali ke perempuan lagi. Dan dengan kukun ini, dia benar-benar yakin kalau misalnya bisa menyembuhkan si Ayano. Tetapi pertanyaannya, kukunnya dimana, ma'pren? Apa ini? Aduh. Oh, tidak. Apa ini, guys? Oh, ini dong. Vibrantly paint plate. Oh, ya. Sama ya. Enggak, enggak, enggak. Ini gue gak tahu ya, teman-teman. Cara masuknya seperti apa. Oke, ini kalau ada dia di sini sih. Skakmat gue ya, teman-teman. Gue mau ke altar room. Altar room ada di ruangan sebelah. Sabar, guys. Gue belum mendengarkan dia. Aduh, dia tahu lagi gue ada di mana, guys. Kan gue mau ke altar room. Kita kesini dulu aja. Sembunyi. Mantap. Sembunyi, sembunyi, sembunyi. Yang penting gue udah tahu di altar room ini ada tempat sembunyi. Hehehehe. Aduh, guys. Gue udah main satu jam. Kebanyakan gue baca ya. Ini, ini, ini game menarik banget dari sisi bacaannya. Makanya gue bela-belain nih, teman-teman. Untuk membaca dan kasih tahu ke kalian jalan ceritanya seperti apa. Yang masih menjadi misteri di kepala gue nih, teman-teman. Ada dua hal. Yang pertama, bagaimana caranya si Ayano berubah menjadi monster. Apa penyebabnya? Yang kedua, teman-teman. Si Yui, jadinya anaknya siapa? Kalau misalnya si Ayano sudah menjadi monster, seharusnya dia tidak bisa melahirkan seorang anak kecil, dong. Iya gak sih, guys? Harus ya? Apakah gara-gara bloodline-nya si Kino juga? Kino juga bisa, tapi mungkin Kino gak gak kena, jadi kenanya ke anaknya. Apakah benar begitu? Atau tidak, teman-teman? Aku pun tidak tahu. Oke, dua-duanya sudah selesai. Sekarang aku harus bagaimana? The mechanism What is this? ASD Turn left, turn... Aduh... Oh nooo... Teman-teman, aku harus bagaimana ini? Oke... Apakah benar seperti ini? Oh nooo... Tunggu dulu, yang ini salah. Oke, ini gini. Ini gini. Oke, Ini salah ya dua-duanya. Sentara guys. Ooh ya, udah udah, udah, udah benar, udah, benar, udah, benar. Udah benar kok itu? Kayaknya begitu ya? Oh nooo... Ini masih... PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3